Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta memiliki beberapa wilayah yang cukup unik Salah satunya Kampung Pitu yang terletak di Kelorahan Langgeran, Kapanewan Patuk, sesuai namanya, hanya ditinggali tujuh kepala keluarga Kampung Pitu terletak di sekitar puncak Gunung Api Purbang Langgeran, hingga kini masih memegang teguh kepercayaan agar tidak dihuni oleh lebih atau kurang tujuh kepala keluarga Aturan tersebut tidak boleh dilanggar oleh penduduk di sini karena diakini dapat mendatangkan sebuah bencana Ingin tahu lebih dalam tentang sejarah Kampung Pitu, Gunung Kidul ini, maka ikuti terus video kali ini sampai paripurna Kira-kira letak Kampung Pitu berada di sini Tak lupa pula saya selalu berdoa untuk sedulur semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah Pokoknya orang mandek, senajan dengkul westredeg Ayo, cintai negeri kita sendiri Sedulur, saat ini kita berada di Simpang Limat, Tawang, Ngororo, Paduk, Gunung Kidul Ayo ikuti saya ke Kampung Pitu Dimulai dari Persimbangan Tawang, kita menuju ke timur Dan kita harus berhati-hati karena jalan mulai menanjak dan jalanan kali ini cukup sempit Di depan ada pertigaan, kita memilih berbelok ke kanan Jalan terus menanjak dan kita harus tetap berhati-hati, terutama jika jalan curam dan terjal Saat berkendara, pastikan untuk menyesuaikan kecepatan dan mempertahankan kendali atas kendaraan Jangan lupa untuk menggunakan rem dan transmisi dengan bijak agar tidak terjadi overheat pada mesin kendaraan Terlihat beberapa pebatuan yang cukup besar tersebar di wilayah ini Ya, batu-batu ini berasal dari Gunung Api Purbang Langgeran Yang secara geologis berumur tersiar atau berkisar 70 juta tahun yang lalu Jenis batuannya adalah batu andesit, batuan jenis tersebut termasuk jenis batuan yang keras Warna batuan adalah hitam, berdasarkan jenis dan warna batunya Membuktikan bahwa batuan tersebut mempunyai perbedaan karakter dibanding dengan jenis batuan Pada umumnya di wilayah Gunung Kidul, yaitu batu kapur berwarna keputian Oh iya sedulur, cuaca pagi hari ini cerah berawan Ya, gambar ini diambil pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian barat Cuaca berawan dapat memberikan suasana yang berbeda dari cuaca cerah Dalam cuaca berawan, langit terlihat diwarnai oleh awan yang menyelimuti Sehingga sinar matahari tidak sepenuhnya terlihat Meskipun terlihat kurang cerah, cuaca berawan tetap dapat menjadi suasana Yang menyenangkan bagi beberapa orang Kabupaten Gunung Kidul adalah sebuah wilayah di daerah istimewa Yogyakarta Yang dulunya dikenal sebagai wilayah yang gersang dan kering Namun sekarang ini, Gunung Kidul telah berubah menjadi daerah yang asri Dan penuh dengan keindahan alam Seperti yang kita lihat di sepanjang jalan yang kita lalui kali ini Sudah banyak ditumbuhi, banyak pepohonan yang asri Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan di Gunung Kidul Seperti program penanaman pohon dan pengelolaan air untuk irigasi pertanian Hal ini menghasilkan keindahan alam yang luar biasa di Gunung Kidul Seperti pantai-pantai yang eksotis dan pegunungan yang menakjubkan Sedulur, suasana perdesaan biasanya memberikan kesan yang jauh berbeda dengan suasana perkotaan Di perdesaan, suasana tenang dan damai akan menjadi pengalaman yang menyenangkan Bagi sedulur semua yang biasanya terbiasa dengan kebisingan dan kepadatan di perkotaan Suara ayam berkokok, suara hewan ternak, dan bunyi alam lainnya Akan menjadi latar belakang yang membuat suasana di perdesaan menjadi lebih hidup Udara di perdesaan biasanya lebih segar dan lebih sejuk dibandingkan dengan udara di perkotaan Jadi, apabila sedulur ingin mengalami suasana yang lebih tenang dan damai Dari kehidupan di perkotaan, maka berkunjung ke perdesaan bisa menjadi pilihan yang tepat Nikmati keindahan alam dan kebersihan lingkungan yang ditawarkan oleh perdesaan Dan rasakan kesegaran serta ketenangan yang luar biasa Mohon maaf sedulur, apabila gambar yang saya sajikan kali ini agak sedikit bergoyang Dikarenakan, medan yang kita lalui cukup ekstrim dengan jalan yang tidak rata Di depan ada pertigaan Kita memilih berbelak ke kanan Dan juga ada petunjuk Kalau berbelak ke kanan, akan menuju ke kampung Pitu Sedulur, mulai dari tempat ini Jalan yang menanjak dan bisa kita lihat jalan ini cukup licin Karena terdapat lumut-lumut yang berada di pinggir jalan Ketika berada di jalan yang menanjak dan licin Pengalaman perjalanan bisa menjadi sangat berbeda dari biasanya Jalan yang menanjak dapat membuat kendaraan bergerak lambat Dan bahkan bisa membuat mesin kendaraan overheat Sementara itu, jalan yang licin bisa membuat kendaraan mudah tergelincir Dan berpotensi menimbulkan kecelakaan Ketika menghadapi jalan yang naik dan licin Perlu untuk menyesuaikan kecepatan Dan mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat Pastikan untuk memeriksa kondisi kendaraan Sebelum memulai perjalanan Terutama jika sedulur semua Menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 Pastikan kendaraan sedulur semua Dalam kondisi baik dan layak jalan Sebelum memulai perjalanan Kita saat ini hampir sampai ke destinasi wisata Puncak Kampung Pitu Kampung Pitu ini adalah sebuah perkampungan Yang berada di wilayah puncak sisi timur Gunung Api Purbang Langgeran Kampung Pitu dikenal Karena ciri khas masyarakatnya Yang mempertahankan tradisi leluhur mereka Yang membatasi jumlah kepala keluarga Sebanyak 7 orang Pada awalnya kampung ini Bernama Kampung Telogo Nama tersebut Diambil dari sebuah telaga Bernama Telogo Guyangan Yang memiliki arti tempat pemandian kuda sembrani Atau kuda gaib Yang dipercaya sebagai tunggangan Atau kendaraan para bidadari Namun pada tahun 2015 Nama tersebut diganti Oleh kelompok sadar wisata Atau podar wis Menjadi Kampung Pitu Sebagai upaya Untuk mempromosikan Kampung Pitu Menjadi salah satu objek wisata unggulan Di Kabupaten Gunung Kidul Dengan nama tersebut Kampung Pitu Berhasil meraih penghargaan Dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan kategori pelestarian kebudayaan Pada tahun 2019 Kampung Pitu Juga ditetapkan Sebagai warisan budaya tak benda nasional Dalam kategori organisasi masyarakat Berbasis budaya Nah sedulur Sampailah kita di puncak Kampung Pitu Puncak ini Menawarkan pemandangan yang spektakuler Dan udara yang segar Kita bisa melihat Perbukitan hijau Yang indah Setelah mencapai puncak Sedulur akan disambut Dengan pemandangan yang menakjubkan Dari sini Sedulur dapat melihat Panorama perbukitan yang hijau Dan indah Serta desa-desa yang tersebar Di sekitarnya Jika cuaca cerah Sedulur bahkan dapat melihat Besisir pantai selatan Gunung Kidul Dari puncak ini Di puncak Kampung Pitu Sedulur juga dapat menikmati Suasana yang tenang Dan damai Udara yang segar dan sejuk Akan memanjakan Pernapasan sedulur semua Tidak hanya itu Tempat ini juga cocok Untuk dijadikan tempat Tempat bercantai Dan menikmati waktu Dengan keluarga Atau handai tolak Pagi pecinta fotografi Puncak Kampung Pitu Juga merupakan tempat yang sangat cocok Untuk berfoto-foto Sedulur dapat mengabadikan Momen indah di tempat ini Dan membawa pulang kenangan Yang tak terlupakan Jadi Apabila sedulur sedang mencari Tempat wisata Yang menawarkan Pemandangan yang indah Dan udara yang segar Jangan lewatkan Untuk mengunjungi Puncak Kampung Pitu Di Gunung Kidul Sedulur Inilah Puncak Kampung Pitu Di depan Adalah Kota Jujakarta Ayo Kita lanjut Sedulur Meski memiliki Penyak anak turun Tetapi setelah menikah Hanya diperbolehkan Tujuh kepala keluarga Dari generasi pertama Sampai saat ini Tidak ada penduduk Dari luar daerah Yang tinggal di sini Selain itu Jika penduduk sudah menikah pun Harus keluar Dari kampung ini Oh iya sedulur Warga Kampung Pitu Biasa mencari Penghidupan Dengan bertani Dan beternak Selain terkait Jumlah keluarga Yang harus menempati Ada kepercayaan lain Yang terus diakini Hingga kini Warga kampung ini Pantang menyelenggarakan Pertunjukan wayang kulit Sebab gunung Di sekitar kampung ini Dinamakan Gunung wayang Sehingga warga Di tempat ini Memegang kepercayaan Untuk tidak Menyelenggarakan Pertunjukan Wayang kulit Oke sedulur Kita akan melanjutkan Untuk menuju Ke puncak Watu Bantal Yang letaknya Tidak jauh Dari tempat ini Jalanan masih Sangat ekstrim Maka dari itu Kita harus berhati-hati Agar tidak Terpeleset Terima kasih telah menonton! Sedulur Sejarah kampung Pitu Diawali dengan Ditemukannya Sua pusaka Yang menempel Pada pohon Kinah gedung wulung Di puncak gunung Langgeran Oleh seorang Abdi Kraton Yogyakarta Bernama Eyang Iro Dikromo Melalui Sebuah sayembara Sebagai hadiah Eyang Iro Dikromo Mendapatkan tanah Yang cukup Untuk anak Setelah keturunannya Dari pihak Kraton Dujakarta Kemudian Ia mengajak Teman-temannya Untuk menempati Lahan dekat pohon Kinah gedung wulung Dan membuat Peraturan-peraturan Sebagai berikut Yang pertama Kepala keluarga Yang menempati Darah sekitar Pohon kinah gedung wulung Hanya boleh Berjumlah Tujuh Yang kedua Jika ada keturunan Dari tujuh orang tersebut Yang ingin tinggal Di sekitar Pohon kinah gedung wulung Mereka harus menunggu Hingga ada Kepala keluarga Yang meninggal dunia Yang ketiga Jika ingin tetap Tinggal di sini Tetapi Kepala keluarga Sudah berjumlah tujuh Maka Keluarga mereka Harus menginduk Pada satu Di antara Tujuh kepala keluarga Yang ada Peraturan-peraturan Tersebut Merupakan Wasiat Atau pepundan Dari leluhur Masyarakat Kampung Pitu Yang ditujukan Kepada keturunannya Akar wilayah ini Hanya dapat Diuni Oleh empu Pitu Atau tujuh kepala Keluarga saja Sampai saat ini Peraturan-peraturan tersebut Masih diakini Dan ditaati Oleh penduduk Kampung Pitu Kampung Pitu Kampung Pitu ini Terletak di ketinggian Hampir seribu MDPL Maka banyak Pemandangan yang dapat Dinikmati Dari tempat ini Untuk melihat Kepenjuru arah Sedulur Dari puncak Patu Bantal Gunung Api Ngelangeran Cukup sekian dulu Bersama Pramugara Jeperdana Sampai jumpa Sampai jumpa